Intro Selamat Selamat sore Pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada Saat ini kami di Pasar Seni Bareng Di sebelah kanan saya ada Nyai Tunjung Biru Yang sore hari ini biasa melakukan prak petek Ini termasuk seni tarot dimana pemirsa sudah banyak yang tahu Namun masih ada beberapa pemirsa yang belum tahu supaya lebih tahu lagi Dan yang sudah tahu tambah tahu Maka kami langsung mempersilahkan diri di sebelah kanan silakan Mbak Iya selamat sore semuanya Saya Nyai Tunjung Biru Di sini memang buka lapak tarot ya di Pasar Seni Bareng ini Kenapa kok saya sampai hadir di sini Tentunya ini juga mengobati kerinduan masyarakat Tapi biasanya masyarakat yang sudah berumur ya Zaman dulu itu orang-orang Belanda itu sudah mengenal tarot Dan sekarang tarot itu didominasi oleh kaum muda Dan saya hadir di sini untuk mengobati itu Dan supaya lebih mudah dicari oleh orang malang Yang kepingin ditarot, kepingin merasakan pengalaman ditarot Boleh datang ke sini Untuk tarotnya tempatnya di Pasar Seni Bareng ya Betul sekali Jadi kami panggil Mbak Tapi karena sudah sering praktek Tadi Mbak Nyai Tunjung Biru ini Sudah melanglang buana Biasanya di pameran juga atau selalu stand by di sini Mbak? Utamanya saya sebenarnya melayani online ya Tetapi karena banyak permintaan Terutama di event ya Baik itu event secara keluarga Seperti acara ulang tahun atau catering Kemudian juga banyak diundang di pameran-pameran Dan sekarang saya digandeng oleh Pasar Seni Bareng Untuk mengisi di sini Apa pengertian tarot itu sendiri Supaya pemeriksa bisa paham? Iya, tarot sendiri itu adalah seni Sebuah seni berkomunikasi lewat media kartu seperti ini Ini namanya kartu tarot Kartu tarot terdiri dari 78 kartu yang semuanya bergambar Dan dari gambar-gambar itulah Kita mengeluarkan seni itu Berbicara dengan para pelanggan Mengetahui apa yang ingin diketahui mereka Dengan jawaban lewat simbol di gambar yang diartikan Seperti itu Tarot ini merupakan warisan leluhur atau merupakan budaya luar? Sebenarnya kalau dibilang warisan leluhur Kita memiliki Kalau di Jawa kita mengenal istilah lintrik Kartu lintrik Nah itu adalah turunan dari tarot sebenarnya Kalau tarot sendiri berasal dari luar Dari luar negeri terutama dari Belanda Itu ya makanya sering disebut juga kartu Belanda Jadi adalah warisan leluhur Tapi dimodernisasi dalam bentuk kartu tarot Ya jadi kalau melihat Ini ya bentuk kartunya Ini kan kartu yang unik ya Diciptakan untuk Ya men apa ya Menterjemahkan ya bahasa lain itu Meramal Meramalnya ini Pakai akal sehat Atau pakai mistik atau apa ya Tapi rata-rata kok ya Senang ya memang di Tanah Jawa Ini bahkan di Indonesia Termasuk secara umum dunia lah Nah itu memang ada dunia nyata dan dunia tidak nyata Mohon nggak bisa dijelaskan ya itu Injung Biru Iya kalau kita berbicara tentang klenik Kalau kita berpikir tarot itu klenik Ya jadilah dia klenik Tapi kalau kita berpikirnya secara rasional atau logika Maka jadilah dia logika Misalnya seperti ini Kalau kita bertanya tentang sesuatu hal ya Kita tidak tahu apa jawabannya Makanya bertanya ke kartu Nah kartu itu muncul gambar Kemudian saya artikan Dan si penanya tadi mengiakan bahwa itu yang saya artikan adalah benar Padahal apa yang terjadi Bukan ini jawaban dari alam lain Atau dari jin atau dari setan Tidak Tetapi yang menjawab sebenarnya adalah Batin bahwa sadar si penanya sendiri Saya hanya menyambungkan Mengkonekkan antara kartu saya Dengan batin bahwa sadarnya si penanya Akhirnya apa jawabannya Tentu saja benar Sesuai dengan yang ada di hatinya si penanya itu Seperti itu logikanya Iya itulah kehebatan Tarot ya Nyai Tunjung Biru Pemirsa Kalau ingin datang menanyakan sesuatu bisa ke Pasar Senimbareng Lokasinya ya disini Di kota Malang tentunya Nyai Tunjung Biru juga Melayani online Hebatnya disini Jadi ini memang Untuk membantu teman-teman Sedulur-sedulur Yang mau di Apa namanya Diterka Kira-kira Ini begini-begini ya Nanti otomatis sesuai dengan hati noraninya Dengan tujuan ya membantu Menyelesaikan persoalan-persoalan ya Walaupun persoalan itu Datangnya dari Allah SWT Atau Tuhan Yang Maha Kuasa Tapi manusia wajib Ikhtiar ya semuanya ini Kira-kira Atau bahkan yang sudah-sudah dilakukan ini Menebak Atau memberi bantuan apa saja Yang berkaitan dengan tarot Ini Ya kebanyakan yang ke saya sih Kebanyakan itu ya Peminat tarot itu para ibu-ibu ya Dan remaja putri Kalau remaja putri Kebanyakan yang ditanya adalah soal pacarnya Kemudian jodohnya ke depan Apakah dia berjodoh dengan pacar yang sekarang Atau masih ada lagi Orang yang lain yang akan datang Dalam kehidupannya Seperti itu Kalau remaja putri Nah kalau yang ibu-ibu ini Tentunya kebanyakan Masalah rumah tangga Bagaimana suaminya di luar Atau tidak ini wanita lain Iya Mas-mas ya Bagaimana pekerjaannya Kapan dia naik pangkat Seperti itu Jadi seru juga sih sebenarnya Demikian pemirsa ya Sangat seru Jadi pemirsa penasaran Bisa datang ke pasar seni bareng Untuk remaja putri ini Rata-rata usia berapa Dalam arti Remaja tadi yang dikatakan Ya itu Apa SLTA Atau perguruan tinggi yang paling banyak Iya kebanyakan Yang kalau Golongan remaja itu Ya SLTA Kemudian kuliah Kemudian yang Masih bekerja Tapi belum Belum berumah tangga Iya istilahnya yang lajang Yang lajang Iya Terus tanggapan Para Pemirsa Atau mungkin Semacam Pasien ya Yang hadir ke Nyai Tunjung Biru Ini merasa puas Atau ada Kecewaan kemarin Di Tebak demikian Kok tidak Atau rata-rata Terima kasih Rata-rata Yang datang kepada saya Memang mengucapkan Terima kasih Karena semua Prediksi yang saya berikan Itu Mendekati Kenyataan Yang mereka alam Yang mereka alam Berarti Nanti Berikutnya itu kan Lewat WA atau telepon Ya saya Begini ya Terima kasih Jadi semuanya itu Berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa Hanya ini usaha Atau ikhtiar Sebab manusia Diberi Oleh Allah Atau Tuhan Akal Ya Rasio Rasional Tapi dengan Cara yang Ya tetap logis ya Karena Cara-cara tarot ini Maka Kita tidak Perlu berperasangga Yang demikian Yang demikian ya Kalau ingin Tahu ya Silahkan datang Ke pasar seni Bareng Selanjutnya Nyaim Pasiennya ini Dari Malang Saja Atau luar Malang Atau mungkin Ada yang Online dari luar Kan Tidak bisa Bahasa Inggris Atau Jerman Atau Arab Ya Kalau Saya Memang Peminatnya itu Kalau online itu Ya orang-orang Indonesia Tapi kebanyakan Memang yang berada Jauh ya Di luar negeri sana Banyak para Guru migran kita Kemudian juga Dari Arab itu Juga ada sih Langganan Terus lokal-lokal Sini aja Itu juga Banyak Indonesia Ya maksudnya Mohon maaf Untuk tarif Atau bagaimana itu Istilahnya Sukarela Atau Istilahnya Orangnya ini Punya Terasa Bagaimana Sudah ditolong Bagaimana Berlaku Berlaku Sistemnya Donasi Jadi ada Kota Khusus Memang tempat Untuk Memasukkan Uang Jadi Berapapun Yang dimasukkan Disitu Adalah Wujud Bahwa Memang Itulah Ya Donasi Yang saya Berikan Untuk Memang Apa tujuannya Memajukan Tarot Di Kota Malang Terutama Tetapi Kalau Untuk Online Memang Ada Tarif Dan Tarif Itu Menurut Berapa Banyaknya Pertanyaan Yang Diajukan Misalnya Paket Untuk Tiga Pertanyaan Dalam Waktu Kurang Lebih Satu Jam Itu Berlaku Tarif Sekitar 150 Rupu Kalau Lebih Tentunya Tarif Akan Lebih Mahal Juga Ya Ini Sebagai Ucapan Terima Kasih Otomatis Kan Ya Itu Wajar Ya Wajar Memberikan Jawaban Nanti Kan Bisa Dibuktikan Yang Penting Tidak Memangsa Umat Ikhlas Dan Sudah Diberitahu Dari Awalnya Demikian Pertanyaan Selanjutnya Sejak Kapan Melakukan Atau Melaksanakan Praktes Tarot Ini Ya Kalau Saya Menekuni Dunia Tarot Itu Sebenarnya Sudah Lama Sekitar Tahun 2000 Waktu Itu Saya Tinggal Di Bali Dan Selama 20 Tahun Saya Tinggal Di Sana Memang Dunia Tarot Di Bali Lebih Maju Orang Orang Sudah Pada Berpikiran Terbuka Lain 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 Dengan Waktu Saya Datang Kemari Kemal Malang Memang Kenyataannya Berbeda Jauh Makanya Saya Selama Kurang Lebih Empat Tahun Ini Getol Sekali Mempromosikan Tarot Itu Seperti Salah Satu Ikhtiar Kita Atau Upaya Kita Mencari Sebuah Solusi Di Malang Dengan Harapan Sama Terbukanya Pemikiran Di Bali Dengan Di Malang Seperti Itu Harapannya Untuk Orang Orang Yang Usia Lanjut Apa Ada Biasanya Lantut Tinduan Mikirnya Tinggal Ibadah Saja Tidak Mikir Pacar Lagi Yang Ibu Ibu Tidak Mikir Suaminya Bagaimana Kan Gitu Karena Usia Lanjut Itu Kan Fokus Pada Ibadah Kira-kira Apa Ada Pasien Yang Ibu Ibu Dalam Arti Usia Di Atas 60 Ke Atas Yang Sudah Punya Cucu Gitu Nyai Ada Sih Beberapa Bahkan Ada Juga Yang Menjadi Langganan Tapi Ya Beliau Itu Memang Yang Ditanyakan Bukan Lagi Dirinya Tetapi Malah Anak Atau Cucunya Bagaimana Sekolah Cucunya Bagaimana Karir Anaknya Kedepan Seperti itu Pertanyaannya Ya Otomatis Otomatis Ditanyakan Kan Tidak Sekedar Asmara Ternyata Hidup Kalau Hidup Itu Masih Punya Pemikiran Punya Tanggungan Punya Cucu Ya Dipikirkan Terus Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Sisa Umur Itu Juga Dipakai Untuk Hal-hal Yang Baik Maka Problematika Kehidupan Itu Pasti Ada Memang Rata-rata Tadi Sesuai Dengan Apa Yang Dikatakan Nyai Usia Remaja Untuk Yang Terakhir Harapan Bagi Para Pemirsa Barangkali Yang Ingin Apa Namanya Mencoba Nanti Bisa Ditarut Seluruh Pemirsa Dimana Saja Berada Terima kasih Nyai Tunjung Biru Yang Sudah Bersedia Wawancara Dengan Pak TV Yang Melaksanakan Praktik Tarot Semoga Bisa Memberi Manfaat Pada Sesama Dengan Tujuan Dan Niat Tidak Mensekutukan Tuhan Yang Maha Kuasa Iktiara Manusia Karena Kita Diberi Oleh Akal Untuk Berpikir Berpikir Pransi Praktik Sebenarnya Datang Ke Besar Seni Mareng Bisa Melakukan Pembelajaran Juga Baik Online Maupun Pembelajaran Langsung Dan Juga Bisa Konsultasi Setiap Saat Demikian Pemirsa Rahayu Pembelajaran 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 Terima kasih telah menonton!